. Komandan Pangkalan Angkatan Laut atau Danlanal Banjarmasin Kolonel Laut Herbian Toko beserta rombongan, berkunjung ke Kabupaten Hulu Sungai Selatan dalam rangkaian HUD ke-73 Proklamasi Gubernur Tentara Alri Divisi 4 Pertahanan Kalimantan. Yang disambut oleh Asisten Pemerintahan dan Keseraka Midi, Kepala Dinas Pendidikan Hajah Siti Erma bertempat di Museum Rakyat Kabupaten, setelah 17 Mei 2022. Dalam wawancaranya, Danlanal Banjarmasin menyampaikan kunjungan ini sebagai ajang silaturahmi dengan pemerintah Kabupaten Hulu Sungai Selatan yang wilayahnya merupakan wilayah teritorial Lanal Banjarmasin. Dan dalam rangka peringatan HUD ke-73 Proklamasi Pemerintahan Gubernur Tentara Alri Divisi 4 Pertahanan Kalimantan, pada 17 Mei 2022 dengan melaksanakan acara ziarah rombongan tabur bunga dan pembacaan naskah sejarah proklamasi kemerdekaan. Dalam rangka peringatan hari ulang tahun ke-73 Proklamasi Pemerintahan Gubernur Tentara Alri Divisi 4 Pertahanan Kalimantan Selatan, kita telah melaksanakan ziarah rombongan tabur bunga dan juga pembacaan naskah proklamasi yang dibecahkan oleh Gubernur Kalimantan Selatan dan terakhir kita melaksanakan gunungan ke museum. Dengan adanya proklamasi tersebut untuk menyatakan kepada masyarakat dan kepada pemerintahan Republik Indonesia bahwa gerilya tentara Duisi 4 Alri itu benar adanya dan memiliki kekuatan dan kemampuan menyusun pemerintahan yang merupakan bagian dari NKRI. Kepada masyarakat khususnya di Kalimantan Selatan, bahwa proklamasi tersebut merupakan peristiwa sejarah penting nasional Indonesia dan juga sebagai wujud jiwa patriot nasionalisme dari sosok seorang Bigadil Dendara Purnawirawan Haji Hasan Basri sebagai pahlawan dan tentunya sebagai tauladan, suri tauladan bagi generasi muda bahwa beliau rela memperjuangkan, mengorbankan jiwa raga demi keutuhan NKRI yang kita cita. Dan hari ini dalam rangka hilang tahun proklamasi dari sejarah empat, Pak Danana sebagai salah satu pengarah di dalam mesium ini, melakukan tunjungan, beliau melihat bagaimana sejarah dari proklamasi. Jadi dia hari ini, menunjukkan setiap tahun dia mengunjungi mesium juga dan melihat sejarah yang ada di mesium ini. Pada kesempatan tersebut, Danlanal Banjarmasin juga turut menyerahkan bantuan tali asih kepada para staff museum rakyat HSS. Tim Liputan HSS TV melaporkan Tim Liputan HSS TV melaporkan Terima kasih.